Terima kasih Anda masih di Rosy. Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dengan nama Nusantara sudah jadi undang-undang. Mengapa masih banyak yang menolak rencana ini? Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa pemindahan ibu kota bukan soal memindahkan gedung, tapi soal cara kerja, cara berpikir, dan semua hal tentang perubahan mendasar bernegara. Berikut penjelasan Presiden Jokowi. Program IKN bukan sekedar pindah gedung pemerintahan, bukan itu. Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah mindset dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif. IKN akan kita jadikan sebagai sebuah showcase transformasi, baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, dan lain-lainnya, termasuk di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas. Saya membuka pada bagian ini, silakan kita akan memperdepatkan ini dengan cepat. Bung Faisal, mengapa sesuatu yang baik selalu harus ditolak? Ini ibu kota bebannya berat sekali ya. Pusat pendidikan, pusat riset, pusat kebudayaan, pusat apa segala macam. Apa artinya kalau semua yang disampaikan Pak Jokowi adanya cuma di ibu kota? Kita kan membangun Indonesia, jadi berlebihan menurut saya. Apa, di mana yang berlebihan? Ya itu dia. Kita cara tanpa pindah ibu kota, cara kerja nggak berubah. Bisa sekarang juga cara kerja berubah. Cara kerja memberantas korupsi, cara kerja lebih transparan, nggak perlu menunggu ibu kota. Jadi ibu kota dibebankan semua. Jadi hidup mati Indonesia ini kalau ibu kota pindah. Saya nggak bisa berbuat apa-apa kalau ibu kota nggak pindah. Seolah-olah begitu kan? Seolah-olah seperti itu, nggak benar. Bung Andi? Ya, sudah dikatakan Presiden bahwa ini adalah sebuah transformasi. Kita tahu bahwa yang namanya perubahan itu membutuhkan sesuatu yang mudah untuk dilihat. Bahwa kita itu benar-benar berubah. Jadi kalau mudah dilihat benar-benar berubah, apakah pemindahan ini ingin ada kata gimmick? Jadi seperti, kita harus lihat ini sebagai showcase. Showcase untuk perubahan yang lebih baik. Saya ingin menempatkan juga tantangan kita, konteks. Kalau kita bicara sense of urgency tadi, sampai dengan Pak Faisal dan Bung Azul. Kita, persoalan perubahan iklim ya. Pemanasan global. Itu sekarang setiap tahun sekitar 59 gigaton karbon ekvivalen dikeluarkan dari berbagai aktivitas energi, transportasi, agriculture, industri, dan alam. Dan ini kita sedang menuju skenario kenaikan suhu bumi 1,5 derajat Celcius sampai 3 derajat Celcius pada tahun 2020. Tentang ekologi, tentang lingkungan, tapi hubungannya apa? Nah, ini justru ini. Karena sekarang kita butuh akselerasi yang sangat cepat. Kita butuh ide-ide out of the box. Kita butuh showcase. Supaya... Anda belum menjelaskan, ini bagus sekali argumentasinya. Bahwa ada soal perubahan iklim, soal bagaimana kita menghormati lingkungan hidup. Tapi contohnya harus disandingkan dengan pemindahan Ibu Kota Kalimantan Timur. Di mana kesesuaiannya? Kita punya target untuk menurunkan emisi karbon 29% pada tahun 2030. Dan 41% kalau dengan bantuan internasional. Nah, anggaran yang dibutuhkan itu sekitar 365 miliar dolar kalau 29%. Kalau dengan 41% sekitar 475 miliar dolar. Kalau kita menggunakan skenario yang business as usual itu tidak akan terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu kita butuh sebuah showcase di mana sebuah kota baru dibangun. Dan dia akan ditargetan menghasilkan zero emission tahun 2045. Sehingga kita akan mudah untuk melihatnya. Ini kemudian akan menjadi contoh bagi... Supaya mudah dipahami orang yang menyaksikan kita. Dengan memindahkan Ibu Kota di Kalimantan Timur. Kita akan memulai sebuah contoh. Kita sudah zero emission. No emission. Jadi sebuah green city. Sebuah kota di dalam hutan yang menggunakan prinsip-prinsip zero emission itu. Itu nyata di depan kita. Sehingga dia akan memudahkan semua pihak dan berbagai sektor yang lain. Untuk melihatnya bahwa ini benar-benar terjadi. Sebuah tujuan yang mulia yang ingin Anda sampaikan. Bahwa dengan pemindahan Ibu Kota Jakarta. Kita memberikan satu contoh kasus konkret. Bahwa kita sudah memperhatikan zero emission. Rosy, sekarang kalau kita lihat soal karbon. Soal rusaknya hutan. Tidak usah pakai Ibu Kota baru. Coba dipetahin saja hutan kita rusak. Karena apa sih? Kan karena tambang. Karena sawit. Coba rujuk lagi perusahaan-perusahaan siapa yang berada di belakang. Pemegang konsesi itu semua. Jadi kalau kita bicara tentang pengurangan emisi karbon. Saya kira Bang Faisal betul. Ini urusannya adalah urusan mencari simbol. Tapi tidak esensial. Jadi kalau mau perbaiki hutan. Ya ditata lagi tuh. Urusan-urusan sawit dan tambang itu. Yang kita semua tahu. Liputannya sudah banyak sekali di media masa. Yang urusannya adalah urusan tentang bagaimana hutan rusak. Karena hal-hal seperti itu. Jadi balik lagi lah kepada esensinya. Saya lagi berpikir ini memang pemerintah mungkin kalau benar sampai 2024 itu ada pikiran untuk punya legacy gitu ya. Jadi ada satu kalau orang politik bilang delusion of grandeur. Jadi pengen sesuatu yang gede gitu. Kelihatan. Tapi bagaimana Riff. Bagaimana dengan sebuah falsafah kepemimpinan. Kalau politisi itu hanya berpikir di masanya menjabat. Tapi kalau seorang pemimpin dia akan mempunyai visi sampai masa yang akan datang. Dan itulah yang sebenarnya sedang dipraktekan oleh seorang Presiden Jokowi. Ya sekarang lihat saja. Apakah kita punya basis argumen yang kuat untuk melakukan apa yang Rosy katakan sebagai sesuatu yang panjang dan masa depan itu. Tadi kita udah bicara soal anggaran. Kita bicara tentang apalagi argumentasi ekonomi. Yang lebih sederhana lagi misalnya adalah nanti kalau ibu kota dibangun itu fondasinya ngambil dari mana. Batunya diambil dari mana. Ada sebuah studi geologi yang mengatakan bahwa di lokasi IKN itu nggak ada. Karena dia bukan pegunungan. Jadi mesti diambil dari mana? Diambil dari Sulawesi. Perusakan lingkungannya bayangkan apa yang terjadi ketika ada pemindahan. Jadi ketika berbicara soal justru ini adalah contoh kasus untuk mencintai lingkungan, mengantisipasi perubahan lingkungan. Dalam prakteknya dia akan merusak lingkungan. Oke, Bung Misbak. Yang dibangun oleh Pak Jokowi itu adalah sebuah legasi. Tadi Mas Arief berpikir dalam perspektifnya Mas Arief. Seorang Jokowi tidak bisa dipaksa berpikir seperti Mas Arief berpikir. Karena dia berpikir dengan cara yang berbeda. Bagaimana misalnya dengan kritik-kritik yang sangat tajam itu, dia tetap pada pendiriannya. Bahwa contoh infrastruktur yang banyak dikritik oleh orang. Kereta cepat dan sebagainya. Ada kelemahan dalam pelaksanaan ya kita perbaiki. Misalnya kereta cepat. Oke, dijawab saja apa yang menjadi konsen publik. Pesannya adalah, semua mengundang kontroversi dan membuka ruang perdebatan yang sangat luar biasa. Bahkan di ruangan ini, di media sosial, di ruang manapun ada perdebatan besar itu. Tetapi ini adalah legasi yang mau dibangun oleh seorang presiden. Saya lagi khawatir, Rosi ya. Legasi yang dikatakan oleh Bung Misbahun itu, dimiliki oleh Pak Jokowi betul. Tapi orang-orang sekelilingnya, kalau pakai bahasanya Bang Faisal lagi, ngejorokin. Jadi sesungguhnya ini justru menjerumuskan? Saya kira kalau kita ngobrol dari hati ke hati, saya ngobrol dengan banyak sekali orang di dalam pemerintahan. Saya kira juga Bung Misbahun dan Bung Wandi juga kalau kita ngobrol di luar, pasti punya pandangan yang berbeda. Itu akan sangat kritis. Apa-apa yang saya katakan tadi, Bang Faisal katakan tadi, juga tidak datang dari langit. Jadi sebuah nilai yang, sebuah visi yang mulia, sebuah rencana yang mulia. Saya mau kasih contoh, Rosi, di Koran Tempo beberapa hari lalu, wartawan Tempo mewawancarai ke Menteri Bapenas tentang IKN. Dan disampaikanlah satu data oleh wartawan Tempo bahwa di tanah IKN itu banyak sekali kondisi tambang yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha. Itu disampaikan, lalu Menteri Bapenas mengatakan, saya nggak tahu ini. Bayangkan itu, dan itu tertera di dalam Koran Tempo secara eksplisit gitu. Jadi, bagaimana seorang Menteri Bapenas yang otak dari semua rencana pemindahan ini, itu abai pada detail-detail yang saya katakan tadi. Anda melihat ini menjadi satu kecurigaan yang besar, karena lahan-lahan itu sudah menjadi konsesi pengusaha-pengusaha di balik pengambilan kebijakan ini. Betul, ya maksud saya bukan sekedar itu, tapi bahwa rencana pemindahan ini disusun dengan banyak sekali lubang-lubang gitu. Jadi nggak tahu nih para pengerencana ini. Anda sudah lihat sendiri belum tempatnya di sana? Saya sudah lihat ke sana, Mas. Saya sudah tiga kali di sana. Saya nggak tahu yang disebut lubang-tambang itu ada di sana. Bukan lubang yang saya maksud, yang saya maksud adalah ada kelemahan di dalam perencanaan. Kawasan inti pusat pemerintahannya itu ada sekitar 7.000 hektare. Total 256.000 hektare. Berapa persen sebetulnya yang dipersoalkan? Dalam pembangunan infrastruktur dimanapun, selalu ada persoalan-persoalan itu. Tetapi kita juga punya pengalaman dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan itu. Nah justru karena kita punya pengalaman itu, kita tahu bahwa yang namanya pembangunan tol Jawa misalnya, itu kan terwujud di periode pertama. Bahwa kalaupun ada lahan-lahan yang bersifat misalnya lubang-lubang tambang batu bara, Anda mengatakan bahwa itu terlalu kecil untuk dianalogikan dengan luasnya lahan untuk menjadi ibu kota negara. Gini, ada kawasan inti, ada kawasan pengembangan yang berikutnya. Kawasan intinya nggak ada yang itu. Kalau kemudian dari 265.000-nya itu ada, oh di sebelah sananya, sebelah sananya, wajar luas hampir 300.000. Bung Faisal, apakah itu bisa cukup menenangkan syakwasangka Anda? Kalau konsesi itu berada di pemerintahan, pemerintahan kan juga berhak untuk membatalkan. Apakah itu di eksporasi? Bung Faisal, apakah ini bisa cukup menenangkan syakwasangka Anda? Oh ini bukan syakwasangka, ini fakta semua gitu. Bahkan Ibu Sri Mulyani sendiri udah bilang, ini Indonesia ekonominya bakal krisis nih, kritis sekali 2023. Anda sampaikan kan, betapa kita banyak menghadapi tantangan-tantangan yang besar gitu. Eh kita hanya ingin meng-entertain seorang presiden, bikin mainan baru yang namanya ibu kota, seperti hobi. Dulu hobinya tol laut, pindah. Tol lautnya udah nggak jelas nasibnya. Kemudian tol Sumatera, 2700 km mau dibangun oleh Jokowi di masa pemerintahannya. 2024 harus selesai. Tapi ada seorang menteri yang mengingatkan Pak Jokowi, nggak bisa Pak, kata menteri ini ya. Anda nggak bisa sebutkan di sini? Nanti kasian menterinya. Nggak mungkin Pak, maksimum sampai 2024, seribu kilometer Pak. Pak Jokowi menerima. Artinya itu tadi, sekeliling-sekelilingnya tuh harusnya kayak menteri seperti ini, yang menjelaskan pacar adanya. Pak Pak Ishal, saya sering menerima rapat sama Bu Menteri Keuangan itu hampir tiap bulan, seminggu, sebulan itu bisa dua kali. Sering kali Ibu Sri Mulyani itu menyampaikan, eh ada kasus Evergrande di China, oh kita akan menghadapi krisis. Kemudian ada krisis di Turki, kemudian oh kita harus siap dengan krisis. Early warning itu biasa disampaikan oleh Menteri Keuangan. Dan saya percaya dengan Bu Menteri Keuangan akan mampu mengatasi itu semua. Dan sebagai early warning, just early warning. Karena dia tahu situasi dan kondisi keuangannya. Jadi ada soal early warning, ada soal mitigasi. Ya, dia menyiapkan mitigasinya. Nah, tugasnya dia kan adalah untuk itu. Early warning people, all the people in the market. Dan pasar ini dikasih early warning untuk mengantisipasi. Dan pemerintah menyiapkan mitigasi. Seberapa percaya bahwa kita memiliki mitigasi itu, Bung Faisal? Kan terbuka ya. Penerimaan pajak turun terus. Tax ratio turun terus. Makanya ada tax amnesty ini lagi kan. Kita kan bukti bahwa enggak jalan nih semua. Nah, tax ratio kita itu di seluruh dunia nomor 127 dari 140 negara. Kalau periman pajak kita itu naik, sehingga ada tabungan buat bikin ibu kota baru, bikin kota baru. Kita paham. Ini enggak punya kemampuan apa-apa. Mau niru seperti Arab Saudi yang uangnya 2.000 triliun dolar. Bikin kota baru, kita ingin menyamakan padahal penduduk kita 138 juta masih insecure. Jadi yang kita selamatkan ini, ibu kota atau rakyat Indonesia yang 138 juta masih hidupnya pas-pasan. Ini, penduduk yang mengalami proses insecure itu pemerintah juga mengalokasikan anggaran yang sangat besar. Bantuan penerima iuran BPJS itu ada di 132 juta penduduk. Baik itu melalui APBN, melalui APBD kabupaten maupun kota dan kabupaten APBD provinsi. Itu harus diingat. Jangan seakan-akan pemerintah membangun ibu kota, terus kemudian masyarakat ini... Di luar itu akan ditelantarkan. Ada PKH, ada bantuan pangan dan sebagainya. Negara Indonesia ini dalam situasi pandemi COVID-19, termasuk negara yang melakukan proses kehadiran negara di proses bantuan sosial dan perlindungan sosial sangat intensif. Saya setuju sekali, oleh karena itulah kita harus mempertahankan ini. Kalau sekarang kan mau diambil ini, dana PEN ini, kan Bu Sri Mulya sedang bilang karena kondisi ekonomi sudah mulai membaik. Faktanya kan tidak, rakyat ini masih rentan. Oleh karena itu, ayo ambil jaga-jaga, duitnya jangan dipakai untuk apa-apa dulu. Kalau ada apa-apa, masa kita minta bantuan internasional? Bantuan internasional kan nggak elok. Jika pemindahan Ibu Kota Baru adalah upaya untuk menjawab tantangan zaman, keadilan ekonomi bagi seluruh daerah di Indonesia, mengapa argumentasi ini dianggap tidak menjawab persoalan? Kami kembali sesaat lagi.